Terima kasih. Di Stadion Gawalise Kota Palu pada Rabu 20 Oktober 2021 sore. Gubernur dalam pembukaan itu memberikan sambutan dan penyemangat bagi tim yang berlagak dalam Liga tersebut. Ada pun dalam peresmian Liga 3 itu sekaligus diikuti dengan pertandingan pembukaan antara Persipal Palu melawan Persipal Parigi Motong. Untuk selengkapnya akan dibawakan oleh reporter kita Ketutsuta. Ketutsuta, apa saja sambutan Gubernur Sulteng dalam pembukaan Liga 3 itu? Ya, jadi memang Gubernur Sula Sitengah, Rusdi Mastura tadi membuka kompetisi Liga 3 region Sulteng pada Rabu 20 Oktober sore di Stadion Gawalise Kota Palu. Dalam sambutannya, Rudy Mastura mengajak agar seluruh pemain dari 17 tim yang mengikuti pertandingan ini dengan menjaga sportifitas. Cudi Sapanakrab juga berharap setiap tim menampilkan permainan terbaiknya. Jadi bukan hanya persoalan menang yang diharapkan, tetapi juga bagaimana permainan yang manis dan indah pada setiap pertandingan. Cudi menyebut kompetisi 3 Liga 3 region Sulteng menjadi wadah untuk mencari atlet terbaik menuju PON 2024 mendatang. Ia juga berharap kompetisi Liga 3 ini akan melahirkan atlet yang dapat mewakili nama Sula Sitengah. Kompetisi ini juga menjadi awal bagi menuju PON di kedepannya dan juga pemain dapat menampilkan permainan terbaiknya. Di akhir sambutannya juga Cudi menghibur agar panitia hingga atlet tetap menjaga protokol kesehatan selama bergulirnya Liga 3 tersebut. Selain itu ya berpesan kepada masyarakat umum untuk tetap menjalankan vaksinasi COVID-19 di sela sambutannya. Dalam laga perdana tadi, bisa diceritakan jalannya pertandingan kepada tribuners di rumah? Ya, jadi memang tadi pada pembukaan Liga tersebut diikuti atau Liga Perdana yaitu antara Persipalud melawan Parigi, di mana pada pertandingan itu dimenangkan oleh Tuan Rumah yaitu Persipalud dengan skor 72. Jadi pada pertandingan itu memang dibatasi untuk penonton, selain itu rekan media dan juga panitia ketika masuk ke stadion juga menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh. Dan pertandingan itu juga sampai berakhir berjalan dengan tertib, ada pun tidak ada istilahnya insiden ataupun gesekan antara pemain maupun antara ofisial pemain. Bersalah ya. Ya oke, baik Ketut Suta. Tribuners, berikut kami tayangkan video liputan reporter Ketut Suta di lapangan terkait Liga 3 Region Sulteng resmi bergulir. Berikut videonya. Bersambung... TSSG Bungkas Muddin Kabupaten saya, kalu jauh, suruh matahari ini, kabur-kabur sedikit. Yang mungkin tidak sempat saya sebut pesatu, ketua Manajer Persipal, Manajer Persipar, dan seluruh pencinta olahraga, dan penonton-penonton yang sedia yang menyuduki proket. Pencinta olahraga saya tahu Pencinta olahraga cuma karena Covid Masih kita berhasil Makanya hari ini seperti ini Sebenarnya bisa pertandingan kali ini Menjadi Ajang pertama Pertandingan gue di Sulawesi Tengah Yang saya cintai dan saya banggakan Atif-atif Pemula dari persipa Tapi sekarang Tidak ada lagi seperti itu Untuk kesebelatan sudah seimbang Oleh sebab itu Saya mengharapkan pertandingan kali ini Memperlihatkan jati Jati ini pemainannya Seperti di zamannya Ambu Geli Rusno Abillah Pemain yang punya kali terbaru Di zamannya Pakas Mudin Di zamannya Pakas Mudin Itu pernah membawa persipa Empat besar Indonesia Di Semayat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masyarakat Sulawesi Tengah Yang sangat gila bola untuk memberikan support bagi Persipal dan juga Persipar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!